Intro Untuk menetapkan sodara FB Selaku ketua KPKRI Sebagai tersangka Sedih dan miris ya Itu kemudian ketika melakukan satu penegakan korupsi Diikuti dengan tindakan dugaan korupsi Ya ini kan penyedikan ya Bagi kami ketua KPK merupakan sumber permasalahan yang ada di KPK Polda Metro Jaya akhirnya mendetapkan status tersangka Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri Status tersangka disandang setelah penyedik melakukan gelar perkara Rabu 22 November pekan lalu Firly dinyatakan secara sah dan meyakinkan Telah terbukti melakukan pemerasan Atau menerima gratifikasi Oleh pegawai negeri atau pejabat negara Di Kementerian Pertanian Firly menyandang status tersangka Dengan jerat tiga pasal berlapis Terkait pemerasan atau gratifikasi Orang nomor satu di KPK ini Terancam pidana penjara seumur hidup Atau serendah-rendahnya 4 tahun Ditemukannya bukti yang cukup Untuk menetapkan Saudara FB Selaku ketua KPK RI Sebagai Tersangka Dalam perkara dugaan tindak pindah korupsi Berupa pemerasan Atau Penerimaan gratifikasi Atau Penerimaan hadiah atau janji Oleh pegawai negeri Atau penyelenggaran negara Yang berhubungan dengan jabatannya Terkait penanganan Permasalahan hukum Di Kementerian Pertanian Republik Indonesia Pada kurun waktu Tahun 2020 Sampai dengan tahun 2023 Dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi dan barang bukti Diketahui Firly telah menerima uang gratifikasi Ataupun hasil pemerasan Sebesar 7,468 miliar rupiah Diduga Uang tersebut bersumber Dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Yang diberikan sepanjang tahun 2020 Hingga 2023 Sejumlah barang bukti tersebut Ditemukan saat penggeledahan Di beberapa lokasi Serta permintaan data Dan barang bukti Kepada KPK Satu hari setelah Penetapan tersangka 24 November Penyidik Polda Metro Jaya Mengajukan pencekalan Atas Firly Bahuri Hingga 20 hari ke depan Tersangka pencegahan Ke luar negeri Atas nama tersangka FB Selaku ketua KPK RI Untuk 20 hari ke depan Untuk kepentingan Penyidikan yang saat ini Sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik Di hari yang sama Presiden juga langsung Memperhentikan sementara Firly Bahuri Dari jabatan ketua KPK Sudah saya tanda tangani Tadi malam Dan Saya kira sudah tahu semuanya Memang aturannya seperti itu Hormati seluruh proses hukum Karena masih dalam proses Saya tidak ingin berkomentar Karena beliau sudah diputus Ada keputusan Presiden Memperhentikan sementara Berarti segala Kewenangan-kewenangan yang ada Beliau sebagai pimpinan Itu berakhir sementara ini Sementara dalam proses Pemeriksaan Pengadilan Eh Presiden pendidikan Sampai dengan ada Keputusan yang mempunyai Kekotan hukum tetap Kalau ngantor Boleh masih bayar Kalau ke kantor Sasa saja Pendetapan Firly Sebagai tersangka pemerasan Bermula dari laporan masyarakat Terkait dugaan pemerasan Dalam penanganan perkara KPK Di Kementerian Pertanian Laporan tersebut Dilayangkan pada 12 Agustus 2023 Atas pengaduan tersebut Syahrul Yassin Limpo Yang saat itu masih aktif Menjabat Menteri Pertanian Juga diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya Pada 5 Oktober lalu Seperti apa Laporan itu berkait dengan Terjadinya pemerasan Dan lain-lain sebagainya Semua yang saya tahu Saya sudah sampaikan Dan secara terbuka Saya sampaikan Apa yang dibutuhkan oleh penyidik Dia dihadapi oleh Banyak banget tadi Dan prosesnya Berlangsung cukup panjang Hampir 3 jam Terkait laporan tersebut Penyidik sudah memeriksa Firly Bahuri Sebanyak 2 kali Sebelumnya Firly sempat 2 kali Bangkir Pada pemeriksaan pertama Yang dijadwalkan 20 Oktober Dan pemeriksaan kedua 7 November 2023 lalu Namun Firly Akhirnya memenuhi panggilan Dan meminta pemeriksaan Dilakukan di Barres Krim Polri Pada 24 Oktober lalu Firly Kembali memenuhi panggilan Pemeriksaan untuk kedua kalinya Pada 16 November 2023 Selama pemeriksaan Firly memang cenderung Kucing-kucingan dengan wartawan Usai diperiksa di gedung Barres Krim Polri Firly bahkan menutupi mukanya Saat meninggalkan markas besar Polri Dengan mobil jemputannya Konyolnya Empat hari setelah pemeriksaan tersebut Purnawirawan Polri berpangkat bintang 3 ini Justru curhat kepada wartawan Firly menyebut Saat ini dirinya mengalami serangan balik Dalam menjalankan fungsinya memberantas korupsi Ketua KPK ini juga menampik Dugaan pemerasan yang dituduhkan kepada dirinya Benar bahwa demikian beratnya Posisi saya saat ini Ketika melawan serangan balik Dari para perotor Apalagi itu dihadapi Dengan gagah berani Dengan tanpa menyerah Tanpa menelola Untuk membersihkan negeri ini Dari praktek-praktek korupsi Dan pastilah akan terjadi perlawanan Dari para perotor Pernyataan Firly di muka publik ini Tentu saja berlawanan dengan fakta yang ada Sebelumnya 26 Oktober lalu Penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan Di rumah ketua KPK Di kompleks perumahan Villa Galaksi Bekasi Penggeledahan rumah pribadi ketua KPK ini Dilakukan dengan pengamanan bersenjata dari kepolisian Di hari yang sama Penyidik juga menggeledah kediaman Firly Di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan Di lokasi ini Penyidik mengamankan sejumlah alat bukti Sebuah koper berwarna abu-abu Printer dan dokumen Disita oleh penyidik Saat ini kami telah berada Di salah satu kediaman milik Ketua KPK Firly Bahuri Rumah ini adalah salah satu rumah Yang turut digeledah oleh penyidik Polda Metro Jaya Terkait kasus dugaan Pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri Terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Nah tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan Bagi masyarakat Karena apakah benar Ketua KPK ini menyewa Rumah di kawasan elit Ini hanya untuk rumah singgah Semata apabila dirinya sedang berdinas di Jakarta Mengingat harga sewanya ini cukup fantastis Yaitu 50 juta per bulan Atau 650 juta per tahunnya Rumah Kertanegara nomor 46 Mengundang banyak tanda tanya Sebab nyatanya Tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan Firly Belakangan terungkap Rumah ini disewa oleh pengusaha Alex Tirta Juwana Dermaji Yang lebih dikenal dengan panggilan Alex Tirta Namun rumah tersebut Sudah digunakan oleh Firly Sejak tahun 2020 Alex Tirta adalah pengusaha Yang sudah lama malang melintang Di dunia hiburan Alex turut diperiksa penyidik Polda Terkait rumah tersebut Sebab dalam pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya terungkap Syahrul Yassin Limpo Juga pernah berkunjung ke rumah Kertanegara Alex Tirta dikenal sebagai pebisnis hiburan Salah satunya adalah Hotel Alexis Yang sudah ditutup oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tahun 2018 lalu Alex Tirta pun tidak menampik Kedekatan hubungannya dengan Firly Bahuri Keduanya sudah saling kenal sejak lama Semuanya sih sudah saya jelaskan ya Yang penting bahwa soal rumah Kertanegara itu Memang saya sewa Dan diteruskan oleh beliau Tapi memang atas nama saya Diduga pemerasan ketua KPK Firly Bahuri Kepada Syahrul Yassin Limpo Bersimpul dari Kombes Irwan Anwar Irwan Anwar sempat menjadi bawahan Firly Bahuri Saat menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Selama dilakukan pemeriksaan terhadap Firly Firly sudah tiga kali mangkit Dia selalu menghambat proses pemeriksaan Mengulur-mulur Pendetapan status tersangka ketua KPK Firly Bahuri Menuai reaksi keras publik Kamis pekan lalu Sejumlah mantan pimpinan KPK dan mantan pegawai KPK Mendatangi gedung merah putih KPK Penetapan status tersangka Firly Bahuri Disambut baik oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Sebab selama ini Firly dianggap sebagai batu sandungan Upaya pemberantasan korupsi di tubuh lembaganya sendiri Kami pada hari ini Sudah ini ya Sudah menanti ya Dari beberapa hari yang lalu Kapan misalnya ketua KPK Diterapkan sebagai tersangka Kenapa? Karena bagi kami ketua KPK Merupakan sumber Permasalahan yang ada di KPK Sehingga ketika pimpinan KPK Yang dalam hal ini adalah ketua KPK Menjadi tersangka Yang artinya dia hari ini Non aktif gitu ya Maka Permasalahan KPK sedikit Terselesaikan Mantan pimpinan KPK Abraham Samad Menyerukan Dewan Pengawas KPK Untuk segera memberhentikan Firly Bahuri Dewan Pengawas dinilai lalai Menjalankan tugasnya Hingga pimpinan KPK Silih berganti Melakukan pelanggaran-pelanggaran berat Sikap tersebut Dianggap turut meruntuhkan Marwah KPK selama ini Jadi kalau Dewan terus seperti ini Tidak bekerja maksimal Maka saya khawatir Firly hari ini ditangkap Tapi tidak menutup kemungkinan Akan terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran Etik berikutnya Yang dilakukan oleh komisioner Maupun pegawai KPK Kalau Dewan seperti sekarang ini Oleh karena itu Saya menghimbau teman-teman Dewan Yang saya hormati Yang anggaplah senior kita Kalau memang kalian tidak mampu Dan tidak berani Menjatuhkan sanksi Bagi pelanggar etik Yang ada di KPK Silahkan Anda Legowo mengundurkan diri Karena Anda sudah Menghabiskan Biaya negara yang begitu besar Gaji Anda Begitu besar Gaji Anda Begitu besar Tapi ternyata Anda Tidak pernah Melakukan dan menjaga Marwah KPK Hari ini puluhan masyarakat Menghadiri gedung merah putih KPK Untuk melakukan demonstrasi Dan juga selebrasi Terkait ditetapkan ya Peminan KPK Firly Bahuri Sebagai tersangka Dalam kasus pemerasan Yang melibatkan Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo Demonstrasi ini dihadiri oleh Masyarakat penggiat antikorupsi LSM menggiat antikorupsi juga Mantan pegawai KPK Dan juga mantan peminan KPK Salah satunya ini sudah Bersama saya Bapak Abraham Sambat Ini adalah mantan ketua KPK Mungkin boleh dijelaskan Dalam aksi ini Apa yang menjadi Tuntutan sebenarnya Sebenarnya tadi Seperti yang sudah disampaikan ya Bahwa pertama Kita menuntut ya Atau menulikan pernyataan Bahwa Kita mendorong pihak kepolisian Untuk segera menangkapirnya Dan membawa kepolisian Untuk dilakukan pemeriksaan Dan selanjutnya penahanan Kenapa itu harus dilakukan? Karena kita melihat Selama dilakukan pemeriksaan Terhadap Pirli Pirli sudah tiga kali manggit Dia selalu menghambat Proses pemeriksaan Mengulur-ngulur Sehingga proses pemeriksaan Yang berjalan di tempat Oleh karena dia mengulur-ngulur Maka secara hukum Pirli sudah sangat tepat Untuk ditangkap Dan kemudian Dilakukan penahanan Agar supaya Proses pemeriksaan terhadap ini Bisa berjalan Dengan lancar Namun rupanya Desakan publik tersebut Tidak sejalan Dengan sikap pimpinan KPK Saat ini Sehari setelah penetapan Tersangka Firli Bahuri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Justru menyebut Firli Bahuri Masih berstatus Pegawai KPK Sehingga masih mendapat Pendampingan hukum Berulang kali Alexander Marwata Menegaskan Pimpinan KPK Tidak merasa malu Ataupun kecolongan Atas dugaan Tindak pidana Yang dilakukan oleh Firli Bahuri Sebab Lagi-lagi Alex menyebut Semua tudingan tersebut Belum terbukti Yang ingin saya tanyakan Apakah ada permohonan maaf Dari KPK Kepada masyarakat Atau rasa malu Kepada masyarakat Sekali lagi Itu yang ingin saya tanyakan Kita juga harus Berpegang pada Bensi praduga Tidak bersalah Itu dulu yang kita pegang Apakah kami malu Saya pribadi Tidak Karena apa Ini belum terbukti Belum terbukti Jadi Pak Ketua ini Ketua KPK Firli Bahuri ini Masih aktif Atau sudah Dinonaktifkan saat ini Masih sangat aktif Yang bersangkutan Tadi juga Keterapan Dan yang bersangkutan Ada di ruang kerjanya Dan melaksanakan pekerjaan Seperti biasa Dewan pengawas Sebenarnya juga Sudah memeriksa Firli Bahuri Terkait dugaan Pemerasan tersebut Terakhir kali Firli diperiksa Pada 20 November Pemeriksaan oleh Dewas Akhirnya bisa dilakukan Setelah Firli sempat Empat kali Mangkir Sejak pemanggilan pertama 27 Oktober lalu Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Memastikan Penyidikan Pelanggaran etik Oleh Firli Bahuri Akan tetap Berlangsung Namun Pemberhentian Firli Bahuri Sebagai Ketua KPK Sepenuhnya Menunggu Keputusan Presiden Dewas bukan Tidak punya Wawenang Mempertikan dia Untuk pelanggaran etiknya Gimana Pak? Nanti kita panggil lagi Kita lihat dulu Apa yang perlu kita panggil Kapan Mbak kira-kira? Kita pelajari dulu Kita kan akan koordinasi Sama Polda Apa yang diperoleh sana Kita ambil Kita minta Kita pelajari Itu loh Dalam masa kepemimpinan Firli Bahuri Ia adalah Pemecah rekor Pimpinan KPK Yang bolak-balik Dilaporkan ke Dewan Pengawas Hingga kini Firli Sudah panen Sedikitnya 22 laporan Sedih dan miris ya Ketika melakukan Satu penegakan korupsi Diikuti dengan Tindakan Dugaan korupsi Ini kan menyedihkan Inilah Firli Bahuri Saat mengikuti seleksi Calon pimpinan KPK Dalam tes wawancara Dan uji publik Yang dilakukan di Sekretariat Negara Tanggal 27 Agustus 2019 Yenti Ganersi Mengkonfirmasi Langsung kepada Firli Lantaran pansel KPK Menerima laporan Dari masyarakat Soal dugaan Gratifikasi Menginap gratis Di hotel Bapak bisa Jelaskan Bahwa Pada waktu Bapak pindah Dari Lombok Ke Jakarta Menginap Di hotel Kurang lebih Dua bulan Dan Ada pihak Tentu Yang Membayar Saya tidak Membayar Jadi saya Menyampaikan Apakah Bapak bisa Califikasi Atas Masukan-masukan Seperti itu Pertemuan Firli saat Menjabat Sebagai Direktur Penindakan KPK Dengan Tuan Guru Bajang Juga disinggung oleh Markus Priogunarto Saat itu Gubernur Nusa Tenggara Barat Berstatus saksi Dalam kasus Divestasi saham PT Nyumon Nusa Tenggara Bertemuan Bertemunya begini Saya Sudah Ijim Sama Bimbingan KPK Bahwa Saya harus NTP Karena Ada 105 Jabatan Dan Perlokal Digunakan Mereka Dengan Permandir Sosional Ada Nomor Panji Terus Ada Nomor Ada Nomor Ada Juga Dan Mama Saya datang Laman Sejak 30 Setelah Sama 22 Set 9 30 Barulah Tenggara Datuk Sosok Firly Bahuri Memang Cukup Kontroversial Pensiunan Komisaris Jenderal Polisi Ini Sebenarnya Sudah Bolak Balik Dilaporkan Kedewan Pengawas KPK Tahun 2020 Silam Firly Juga Dilaporkan Kedewas KPK Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Bergaya Hidup Mewah Firly Dilaporkan Menggunakan Helikopter Milik Swasta Untuk Perjalanan Pribadi Dari Palembang Ke Batu Raja Sumatera Selatan Namun Saat Itu Dewas KPK Hanya Memberikan Sanksi Teguran Tertulis Agar Tidak Mengulangi Perbuatannya Indonesia Corruption Watch Akhirnya Melaporkan Firly Bahuri Ke Bares Krim Polri ICW Mendengarai Ada Bau Bau Gratifikasi Di Balik Fasilitas Helikopter Yang Disewa Firly Dari PT Air Pasifik Utama Sejak Dilantik 20 Desember 2019 Hingga Kini Firly Adalah Pemecah Rekor Pimpinan KPK Yang Bolak Balik Dilaporkan Kedewas KPK Selama Hampir Lima Tahun Menjabat Ketua KPK Firly Sudah Panen Sedikitnya 22 Laporan Kevin Kevin Egananta Joshua Ajudan Ketua Komisi Antirasua Firly Bahuri Menjadi Satu-satunya Orang Paling Paham Atas Kasus Laporan Dugaan Pemeriksaan Yang Dilakukan Pimpinan KPK Ajudan Orang Nomor Satu Di KPK Ini Sudah Dua Kali Diperiksa Untuk Didalami Perannya Setelah Kisru Kasus Pemerasan Kini Lulusan Akpol Tahun 2018 Ditarik Oleh Kepolisian Dan Ditugaskan Di Bares Krim Polri 11-12 Anggota Polisi Perwira Menengah Berpangkat Kombes Pol Dan Menjabat Sebagai Kapol Restabes Semarang Irwan Anwar Sudah Menjalani Dua Kali Pemeriksaan Sebagai Saksi Di Polda Metro Jaya Irwan Membenarkan Adanya Pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri Dengan Mantan Menteri Pertanian Namun Irwan Membantah Adanya Penyerahan Uang Ya Penyerahan Uang Itu Tidak 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 Irwan Anwar Disebut Sebagai Pintu Untuk Membuka Kasus Perkara Pemerasan Irwan Pernah Menjadi Bawahan Firly Saat Firly Menjabat Kapolda NTB Sementara Shahrul Yasin Limpo Merupakan Paman Irwan Dari Pihak Istri Yang lebih Kemudian Jadi Kita Sedih Dan Miris Ya Itu Kemudian Ketika Melakukan Satu Penegakan Korupsi Diikuti Dengan Tindakan Dugaan Korupsi Ini Menyedihkan Yang Saya Melihat Kemudian Menjadi Prihatin Juga Saudara IA Ini Sekarang Tertekan Psikologinya Tertekan Karena Maksudnya Mungkin Hanya Ingin Memerantarai Keluarganya Yaitu SYL Ini Supaya Bisa Berkomunikasi Dengan Pimpinan KPK Saudara F Supaya Tidak Ada Satu Proses Pemeriksaan Sekarang Dia Diperiksa Berpotensi Juga Dia Terjerat Karena Dari Kasus Ini Pintunya Adalah Saudara Irwan Ini Komisi Pemberantasan Korupsi Adalah Lembaga Tertinggi Dan Independen Yang Digadang Gadang Bisa Memberangus Korupsi Di Negeri Ini Namun Apa Yang Bisa Diharapkan Publik Kalau Pimpinan Tertinggi KPK Saja Justru Kerap Bermain Mata Dalam Menyidik Berkara Publik Menunggu Profesionalitas Dan Sikap Tegas Penyidik Polda Metro Jaya Untuk Mengusut Tuntas Dugaan Pemerasan Ketua KPK Penahanan Firly Bahuri Sepenuhnya Menjadi Kebijakan Dan Pertimbangan Penyidik Namun Yang Pasti Tindakan Firly Yang Bolak Balik Mangkir Pemeriksaan Jelas Bukan Sikap Terpuji Seorang Pimpinan Tertinggi Lembaga Anti Korupsi Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Can D The The Terima kasih.